Kisah Nabi Muhammad SAW Keislaman Hamzah, Singa Allah yang Mengagumkan Hamzah bin Abdul Muttalib menjunjung tinggi fanatisme hubungan keluarga. Hal inilah yang memicu beliau akhirnya masuk Islam. Hamzah tidak rela orang musyriku rois menghina dan menjatuhkan keponakannya. Di akhir kematian Hamzah, Nabi Muhammad menjuluki pamannya itu sebagai Asadullah atau Singanya Allah. Hamzah merupakan putra dari kakek Rasulullah yaitu Abdul Muttalib bin Hashim dengan istrinya Halah binti Uhayb. Usia Hamzah lebih muda dibandingkan paman Rasulullah yang lain. Hanya selisih 4 tahun, Hamzah lebih tua dari Rasulullah. Hamzah dan Nabi Muhammad telah memiliki ikatan batin sejak kecil. Keduanya sama-sama pernah disusukan kepada Suwaibah Al-Islamiyah, budak perempuan Abu Lahab. Hal ini terjadi sebelum Muhammad kecil bertemu dengan Halimah As-Satiyah. Teranjak dewasa, Hamzah menikah dan memiliki beberapa orang anak. Salah satunya, anak laki-laki yang diberi nama Ya'la. Wahai Abu Ya'la, apakah engkau hendak pergi berburu? Ya, aku akan keluar kota Mekah selama beberapa hari ke depan. Selain berburu, Hamzah piawai dalam memainkan pedang. Beliau cukup berpengaruh di kalangan penduduk Mekah sebagai sosok yang pemberani dan memiliki nasab yang terhormat. Selain itu, Hamzah suka membantu kerabat yang sedang kesulitan. Pada saat terjadi pacek klik panjang di Mekah, Hamzah membantu keluarga Abu Talib dengan merawat salah satu putranya yang bernama Ja'far. Hal yang sama dilakukan Rasulullah yang mengasuh Ali di rumahnya. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan, Hamzah belum tertarik dengan agama Islam. Padahal kondisi kaum Muslim sangat membutuhkan perlindungan dari sosok yang kuat dan disegani penduduk Mekah seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Apalagi baru-baru ini, putusan kaum Kurois gagal mendapatkan kaum Muslimin yang berhasil hijrah ke Habasyah. Kekesalan mereka terhadap Islam dan Rasulullah semakin bertambah. Salah satu orang yang paling bersemangat dalam menyakiti Rasulullah adalah Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan julukan Abu Jahal. Seperti biasanya, Nabi Muhammad berjalan melewati Bukit Sofa sendirian. Abu Jahal yang melihat kedatangan Nabi dari kejauhan sudah tidak sabar untuk melontarkan ejekan. Hai, penyair gila. Sudahlah, menyerah saja sekarang. Setiap orang yang masuk agamamu akan berhadapan denganku. Lagi pula kau tidak punya kekuatan untuk melawanku. Aku berani bertaruh bahwa pengikutmu sekarang tidak lebih banyak dari jari jemariku ini. Nabi Muhammad sama sekali tidak menghiraukan ejekan Abu Jahal. Beliau hanya diam dan terus berjalan. Abu Jahal yang merasa diabaikan langsung mengambil batu dan melemparkannya ke kepala Rasulullah sampai berdarah. Rasakan itu, dasar penyair gila. Ternyata perbuatan keji Abu Jahal disaksikan oleh seorang budak wanita milik Abdullah bin Jud'an dari kediamannya. Budak wanita itu langsung turun dan berniat menolong Nabi. Namun sayangnya, beliau telah pergi. Tak lama muncullah sesosok pria berkuda hitam yang membawa busur panah di punggungnya. Dialah Hamzah bin Abdul Muttalib yang baru kembali dari berburu. Wahai Hamzah, berhentilah. Budak wanita tersebut menceritakan peristiwa yang baru saja disaksikannya kepada Hamzah. Tentu saja Hamzah meradang dan merasa harga dirinya ikut terinjak-injak oleh Abu Jahal. Terima kasih telah memberitahu ku tentang ini. Hamzah yang marah segera mempercepat laju kudanya. Orang yang menyapanya di jalan, heran melihat Hamzah yang biasanya ramah. Bahkan Hamzah melewatkan ritualnya untuk tawaf di Ka'bah selesai pulang dari bepergian. Tujuannya sekarang hanya bergegas untuk menemui Abu Jahal. Di depan pelataran Masjidil Haram, Hamzah melihat Abu Jahal dan teman-temannya dari kabilah Bani Maksud sedang duduk sambil tertawa-tawa. Tanpa banyak pertimbangan, beliau segera menghampiri Abu Jahal. Wahai orang-orang hina, berani-beraninya engkau mengajak dan melukai kewanakanku? Orang-orang yang melihat penyerangan Hamzah terhadap Abu Jahal berusaha untuk menghentikannya. Namun anehnya, Abu Jahal tidak membela diri. Biarkanlah dia, aku memang telah mencacimaki keponakannya dengan cara yang berlebihan. Aku pantas menerimanya. Tidak tahukah engkau bahwa aku telah masuk agamanya? Semua orang yang mendengar tentang keislaman Hamzah terkejut dan tidak percaya. Benarkah yang barusan engkau katakan, wahai Hamzah? Ya, kami sungguh baru tahu jika engkau telah masuk ke islam. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Bukankah sudah jelas? Sekali lagi aku peringatkan kepada kalian, terutama kepadamu, wahai Amr bin Hisham. Jika engkau berani menyentuh Muhammad, aku sendiri yang akan menghabisimu. Hamzah pergi meninggalkan Abu Jahal dan baru tersadar dengan apa yang telah diucapkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya untuk masuk islam dengan niat yang baik. Ya Allah, maafkan hambamu yang terlambat menyadari keberadaanmu. Hamzah lalu menemui Rasulullah dan mengatakan keislamannya. Sejak saat itu, kekuatan umat muslim semakin bertambah. Orang Kurois mulai memperhitungkan keberadaan Hamzah di tengah-tengah kaum muslim. Ketika peristiwa hijrah ke Madinah demi memperjuangkan Islam, Hamzah adalah orang yang paling bersemangat. Apalagi ketika perang mulai dikobarkan, Hamzah selalu berada di garda terdepan. Pada tahun kedua hijriah, terjadi peperangan besar pertama di Lembah Badar. Sebelum perang besar dimulai, biasanya diadakan duel satu lawan satu dari masing-masing pemimpin. Wahai Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harits, persiaplah kalian untuk maju. Kami siap, wahai Rasul. Para pemimpin muslim berhasil mengalahkan tiga orang lawannya, yaitu Utbah, Syaibah, dan Al-Walid dengan sengit. Hanya Ubaidah bin Al-Harits yang mendapatkan luka cukup parah. Di akhir perang badar, Ubaidah meninggal karena terbunuh. Meskipun begitu, kemenangan berada di tangan umat Islam. Setahun kemudian, terjadi peperangan kedua antara kaum muslim dan kaum musyrik purois di Gunung Ubu. Tepatnya pada tanggal 15 syawal tahun ke-3 Hijriah. Pada perang Uhuk tersebut, Hamzah bin Abdul Muttalik terbunuh oleh lemparan tombak Wahsi bin Har. Wahsi melakukannya atas perintah dari Hindun bin Utbah, Bintu Harits, dan Jubair bin Mut'in. Mereka menjanjikan kemerdekaan untuk Wahsi dan hadiah lain jika berhasil membunuh Hamzah. Namun, sungguh malang kematian Hamzah. Jasadnya dirusak dan diambil hatinya. Wahai Hindun, aku bawakan hati Hamzah untukmu. Jangan ingkari janjimu kepada aku. Tenang, Sain Jia Wahsi. Kamu sekarang merdeka, bukan budak lagi. Dan aku akan memberikan hadiah yang banyak untukmu. Karena keberhasilanmu membawakan hati milik Hamzah. Hal tersebut dilakukan Hindun untuk membalaskan dendam kepada Hamzah yang telah membunuh ayah dan pamanya yang bernama Syaibah, serta saudaranya yang bernama Al-Walid di Perang Badar. Sofia binti Abdul Muttalik, yaitu bibi Nabi Muhammad yang ikut membantu dalam peperangan, menemukan jasad saudaranya. Sofia bergegas memberitahukan kabar duka itu kepada Rasulullah. Rasulullah sangat sedih dan iba melihat jasad pamanya telah terkoyak-koyak. Kemudian turunlah ayat Al-Quran Surat An-Nahal ayat 126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sementara itu di sisi lain, Hindun sudah tidak sabar untuk menikmati hati Hamzah. Dengan penuh rasa dendam dan kepuasan, ia memakan hati Hamzah. Aku tidak bisa menelannya. Berita tentang Hindun yang memakan hati Hamzah akhirnya tersebar sampai ke telinga Rasulullah. Kalau saja dia menelannya, tentu dia tidak akan tersentuh api neraka. Karena Allah mengharamkan bagi neraka untuk menyentuh bagian daging Hamzah sedikitpun. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal di usianya yang belum genap 60 tahun dan dimakamkan di lereng Bukit Uhud bersama para syuhada. Karena kepahlawanan Hamzah dalam membela agama Islam, Rasulullah menjulukinya Asadullah, yang artinya Singa Allah, dan menamai beliau sebagai Sayyidu Syuhada, yang artinya pemimpin para syuhada. Demikianlah akhir kisah keislaman Hamzah, Singa Allah yang mengagumkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, Pertama, sebaiknya fanatisme hanya dilakukan untuk kepentingan agama, seperti pembelaan Hamzah terhadap Rasulullah, yang kemudian menjadikan Allah SWT mendatangkan hidayah kepadanya. Dan kedua, kesabaran dalam menerima ujian akan mengantarkan kita kepada pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT dalam firmanya. Allah SWT di Soap. Terima kasih telah menonton!